Yang gue makan dalam sehari, serba boba Halo guys semuanya, hayo siapa di sini yang suka sama boba Boba tuh menurut gue enak banget, ciwi-ciwi manis gitu Maka dari itu, seharian ini gue mau makan serba boba Oke, maka yang pertama, ini gue udah beli roti bakar boba Gue tuh seumur-umur belum pernah cobain roti bakar di atasnya dicampur boba Nah, kayak gini guys bentukannya Di atasnya tuh dikasih cream cheese sama ada boba-nya juga Menurut gue ini tuh cream cheese-nya gak terlalu manis dan gak terlalu keju banget Kirain gue tuh tipe cream cheese yang manis banget, tapi ternyata enggak Dipaduin sama boba, ini menurut gue manisnya pas Tapi tekstur boba-nya tuh gak sesuai ekspektasi gue, kurang kenyal Ini gue rating 7 per 10 agaknya 14 ribu Makanan kedua, gue mau buat indomie goreng, tapi di atasnya mau gue kasih topping boba Ini gue nggodok dulu indominya, terus indominya gue campurin sama telur juga Dia mau telur setengah matang, tapi kemah tengan Indominya udah siap, sekarang gue mau tambahin atasnya topping boba Nah, ini nih guys, gue udah beli boba 1 pack Nah, ini boba-nya tuh menurut gue lebih enak dibandingkan boba yang tadi Lebih kerasa kenyal-kenyalnya, ciwi banget Terus dicampurin sama indomie, menurut gue not bad Biasanya mie dipakein sama kremes-kremes biar tambah crispy Tapi ini tuh teksturnya jadi lebih kenyal-kenyal gitu guys Tapi agak sedikit mengganggu cita rasa indomie goreng yang sesungguhnya sih Indomie gratis karena gue buatnya di rumah Yang bayar cuma boba-nya nih, harganya 14 ribu 1 pack gini Indomie boba-nya gue rating 7,5 per 10 Next, karena gue mau cobain sushi, di atasnya gue mau kasih topping boba Ini boba-nya udah gue tuain ke sushi-nya, menurut gue tuh mirip kaviar jatuhnya Bedanya kan kafiar chili-chili, tapi ini tuh bogem-bogem Tapi gue suka, I like it Ya, anggap aja ini mahal ya guys, keluar kaviar Makanya gue harus habisin ini boba-nya Harga Volcano Sushi-nya 13 ribu Goreng 9 per 10 Next, maka selanjutnya gue udah siapin ice cream Terus juga ada corn-nya Ini gue ice cream-nya beli dari Mixway Ya, pokoknya begitulah Nah, katanya Mixway ini tuh udah halal guys Jadi jangan khawatir lagi guys, kalo makan Mixway Ini gue masukin ice cream-nya ke dalam corn-nya Satu per satu, ya kan Sampai rapih kayak gini Abis itu gue mau tuangin boba-nya Tapi boba yang gue udah tuangin tibo semua guys Si boba itu gak bisa nancep ke dalam ice cream Mixway Ini gue gak tau si boba yang salah Atau si ice cream Mixway-nya yang salah Tapi menurut gue salahin aja mantang Karena kesalahan apapun itu yang salah mantang Ash, mboh, udah, udah, udah Kita review aja nih ice cream Mixway dicampur boba Menurut gue enak Tapi karena gigitan gue yang sangar ini Ice cream-nya jajan solo Ice cream harga Rp 28.500 Gue rating 8 per 10 Last but not least, ini yang terakhir Oke, ini belum abdul kalo belum minum milk di boba Tolongin boba secukupnya Terus tinggal masukin aja es batu di atasnya Nah, ini gue pesen yang coklat hazelnut milk tea Terus gue tuang-tuang Tapi kok kayak sedikit aja tuh udah penuh Ini kayak lebih banyak kan boba-nya ya guys Dibandingkan milk tea-nya Tapi lucu ini tuh kayak yang di stiker-stiker gitu loh guys Hazelnut coklat milk-nya ini gue tuh request Gulanya sedikit aja, less sugar Karena gue tau nih boba-nya tuh udah manis Dan abis dong Lu ngelak apa suka rapie Ini mertinya gue beli 1 liter Harga Rp 82.000 udah free topping boba Gue rating 9,5 per 10 Next, makan serba apa lagi ya? Komen di samping Makasih udah nonton Dadah, bye-bye Apa aja yang gue makan serba endok? Halo guys, semuanya Hari ini gue mau buat video Apa aja yang gue makan serba endok? Oke, makanan pertama Kalo gak makan telur gulung ini Bukan dinamain makan endok Ternyata ini agak hambar ya Makanya gue mau tambahin saus sambal Biar gak hambar Ya ampun saus sambalnya tibo Tibo terus, tibo terus Emang rapie mah Waktu ditambahin saus sambal Langsung mending banget rasanya Abis itu gue mau buat si selur Sosis selur Tapi sebelum itu gue mau ke supermarket dulu Beli sosisnya Nah ini nih, gue nemu sosis yang viral itu Gue langsung beli 3 variannya Ada yang varian beef cocktail sauce Cheese cocktail Sama frankfurter cocktail Gue langsung borong sebanyak-banyaknya Biar gak keabisan Kayak yang sebelum-sebelumnya Oke, segini dulu belanjaan gue disini Dan abis itu gue mau langsung dicenit-cenitin nih Cancel-cancel yang tadi gue beli Dan segini totalan belanjaan gue disini Abis itu sampe dirumah Gue mau langsung buat si selur Disini gue cuman pake 2 bahan aja Sosis sama telur Ini gue pake varian yang frankfurter cocktail Abis itu langsung aja gue mau kocok-kocok Endoknya dikocok-kocok-kocok Sampai berbusa kayak begini ya guys ya Kalo udah langsung aja dimasukin Sosis-sosis yang tadi gue ambil Ini yang varian frankfurter cocktail Itu bener-bener varian kesukaan gue guys Jadi kalian gak perlu khawatir lagi Gak enak Ini pasti uenak Abis itu langsung aja digoreng Pake minyak panas Dengan api yang sedang ya Setelah warnanya golden brown kayak gini Langsung tirisin aja Yang lagi panas-panasnya Wah rasanya uenak Pol guys dagingnya tuh juicy Dan berasa banget ya Kalian mesti coba sih resep ini Gak perlu tambah bumbu apapun Sosis kocok-kocok ini memang udah mantul Makanan selanjutnya Ini gue mau cobain cite Cireng telur Jadi ini ada cirengnya Terus diatasnya ada telurnya Oh iya kalo kalian belum tau Artinya endok itu apa Endok itu tuh artinya telur Kalo di bahasa Jawa Oke abis itu ini makanan ketiga Gue pesen marsote Ayo ada yang tau singkatan marsote Setau gue itu marsote itu Singkatan dari martabak sosis telur Iya gak sih? Bener gak sih? C-M-I-I-W Cemi-mi ya guys Correct me if I'm wrong Di dalam marsotenya ini Ada sosis Sayur-sayuran Terus ada kejunya juga Wah rasanya uenak Pol guys marsote ini gue suka Oke segini dulu ya guys Makasih udah nonton Dadah bye-bye Apa aja yang gue makan Serba rasa pisang Halo guys semuanya Hari ini gue mau coba Makanan-makanan Serba pisang Hayo siapa disini Yang suka sama pisang Ini pertama-tama Gue mampir ke supermarket dulu Gue mau bimakan-makan Yang rasa pisang Ini gue ambil kerpes Yang dalamnya itu tuh Ada rasa coklat Sama rasa pisangnya Yang ini menurut gue Rasa pisangnya itu Kebanting sama rasa coklatnya Terus ini tuh crispy Tapi lama-kelamaan Dia itu bikin seret Harga satu bungkusnya Rp14.500 Next gue mau coba es krim Yang bentukannya tuh Kayak pisang begini guys Langsung aja kita coba Ini nama es krimnya itu Banana Bot Langsung aja kita coba Ternyata rasanya bukan pisang guys Jadi tuh di dalamnya tuh Rasa vanila Terus pinggiran-pinggiran itu Rasanya kayak blueberry Gue gak tau kenapa Dinamain banana bot Tapi ya bentuknya aja kali ya Yang kayak pisang Harga satu es krim ini tuh Rp9.500 Lanjut-lanjut sekarang gue mau cobain Es krim Papoy Semoga ini rasanya pisang ya Allah Dari warnanya sih udah mendukung ya guys Ada warna kuning ya Hmm sebentar gue mikir dulu nih rasanya Kok gak ada rasa pisangnya Ini ada rasa gedang apa enggak Gue terlihat lagi Ternyata ini tuh Vanila Caramel guys rasanya Gue suka ya sebenernya Tapi ini rasanya bukan rasa gedang Harganya ini tuh Rp10.500 Oke selanjutnya Ini gue mau mampir ke Panties Pizza Gue mau beli pizza Yang rasanya tuh gedang Tapi ini pizzanya gak cuman gedang Dia ini juga ada coklat Sama keju mozarellanya Wah bener-bener meler banget guys Keju mozarellanya Dan rasanya juga Weenapol guys Ini gue beli banana pizzanya tuh Rp22.000 Terus ditambah coklat Rp4.000 Jadi totalnya tuh Rp25.000 Nah ini gue kepo banget nih Kalo ditambahin saus sambal Gimana? Oh tetep enak guys Rasanya gue suka Malah ditambahin saus sambal Abis makan-makan Serba pisangnya Ini gue mau cukur rambut dulu Karena rambut gue tuh udah lebat banget guys Ini rambut gue juga udah lepek banget Makanya gue sekalian keramasan And tadaa Gimana nih guys Potongan rambut gue Ada yang sama gak sih sama gue Kalo abis potong rambut tuh Muka gue jadi gembul banget Apa aja yang gue makan Serba kopi Halo guys semuanya Kali ini gue mau makan makanan Yang semuanya tuh rasa kopi Pertama-tama Gue mau beli pisang goreng Yang dalamannya itu tuh Ada pisangnya sama coklatnya Ini pisang coklat guys Karena hari ini tuh serba kopi Ini gue toppingnya tuh Minta tiramisu Di atasnya ada kejunya Wah ternyata rasanya Weenapol guys Dia tuh crispy di luar Soft di dalam Terus toppingnya juga uakeh banget ya guys Tiramisunya Pisangnya juga lembut banget Gue rating 9 per 10 Abis itu gue mau minum Cappuccino cincau Ini ada yang jumbo Besar Sedang sama kecil ukurannya Gue beli yang besar Ayo siapa yang suka sama Cappuccino cincau Nah ini digrekin dulu Pake alat sama mbaknya Langsung aja gue mau coba Cappuccino cincaunya Menurut gue rasanya itu Ini agak kemanisan Kalo misalkan gulanya Agak dikurangin dikit Pasti tambah enak ini Gue rating 7 per 10 deh Pake alat sama mbaknya Pake alat sama mbaknya